Seruling Gading Jelit 23 Tamat Sultan Agung Benar-benar marah Setelah menerima surat balasan pangerap pekik dari Surabaya yang isinya memanaskan hati penuh teguran Setelah mengharapkan semua Senopati, Adipati dan Bupati Sultan Agung lalu mengangkat Adipati Sujanapura yang sebelum dinaikan pangkatnya bernama Arya Jaya Puspita Untuk menjadi panglima bala tentara yang akan menyerang Madura Sebagai wakilnya adalah Adipati Pragola dari Pati Dibantu pangeran Sumedang dan pengawasnya adalah pangeran Silarong, Adi Sultan Agung sendiri Patih Tumenggung Singaranu bertugas mengerahkan pasukan Pasukan yang dipimpin panglima Adipati Sujanapura dibantu oleh Tumenggung Jagabaya, Panciwira Bumi, Ngabei, Patra Bangsa, Demang Suradeksa Rangga Ngawu-Awu, Ki Panji Singajaya, dan banyak lagi Pasukan ini melakukan perjalanan melalui Majaranu Wakil panglima Adipati Pragola dari Pati memimpin pasukan kedua dibantu oleh para Senopati dari Pati Yaitu antara lain Patih Harya Mangujaya, Patih Harya Sindureja, dibantu oleh Harya Sawung Galing, Ki Demang Prawiratanu, Ngabel Wirasraya, Rangga Penantang Yuda, Raja Menggala, dan banyak lagi Mereka ini melalui Wanedan menuju ke Sedayu di mana mereka bergabung dengan pasukan pertama yang dipimpin Adipati Sujanapura Kemudian mereka lewat tengah malam menyeberang ke Pulau Madura Kesalahan Adipati Sujanapura adalah bahwa dia terlalu mengandalkan kekuatan pasukannya Hal ini mungkin dipengaruhi kemenangan demi kemenangan yang dicapai Mataram ketika menundukan semua daerah di Jawa Timur, termasuk beberapa bagian di Jawa Barat dan seluruh Jawa Tengah Dia terlalu memandang rendah lawan dan hal ini membuat dia lengah Beberapa orang Senopati yang berpengalaman mencoba mengingatkannya agar lebih berhati-hati, namun Senopati yang merasa menjadi panglima tertinggi itu mengabaikan mereka Dia memerintahkan pasukan terus maju mendarat pada waktu fajar dan langsung menyerang ke darat Akan tetapi, pasukan Mataram yang terdepan disambut oleh pasukan yang besar jumlahnya Gabungan dari pasukan Kadipaten Arisbaya, Balige, Pamekasan, Sampang, Sumeneb dan juga dari para kabupaten yang lebih kecil Senopati-senopati seluruh Madura, memimpin semua pasukan ini diantaranya Senopati Jayanghadra, Jagapati, Rangga Gobak Gabik, Mangundaka, Demang Rujak Beling dan masih banyak lagi Sambutan dan perlawanan hebat ini mengejutkan pasukan Mataram yang sebagian besar masih berada di perahu-perahu mereka Sambutan bala tentara Madura demikian hebat dan sengitnya sehingga pasukan Mataram menjadi kewalahan dan mereka terpaksa mundur ke perahu mereka dan pergi ke pantai lain yang lebih aman Setelah berperahu selama setengah hari lebih, akhirnya mereka dapat menyelamatkan diri Para Senopati lalu mengadakan perundingan Adipati Pragola mencela tindakan Adipati Sujanapura yang gegabah Apalagi kalau mengingat betapa ketika mereka hendak meninggalkan pantai Pulau Jawa Kemunculan pendekar-pendekar yang terkenal, yaitu Sutejo dan istrinya Retno Susilo dan Parmadi bersama teman wanitanya Yang hendak membantu pasukan Mataram, ditolak oleh Adipati Sujanapura Pendekar Sutejo adalah orang sakti yang berjuluk Pecut Bajra Kirana dan menjadi kakak seperguruan Gusti Puteri Wandansari Sedangkan pendekar Parmadi terkenal dengan julukan Seruling Gading Keduanya sudah berjasa besar bagi Mataram Kenapa Andika menolak bantuan mereka demikian Antara lain Adipati Pragola menegur atasannya Hem, Adipragola, kalau kita menerima bantuan mereka, lalu muka kita akan disimpan di mana? Masa untuk menundukkan Madura saja kita harus minta bantuan mereka? Kalau Gusti Sultan mendengar akan hal ini, biarpun kelak kita memperoleh kemenangan, kita akan mendapat malu Gusti Sultan akan mencelak kita dan yang mendapat pahala adalah mereka berempat itu Jangan bodoh, Adip Pragola dan jangan kekalahan pertama ini membuat kita berkecil hati Memang aku agak tergesa-gesa melakukan penyerangan Seharusnya penyerangan dilakukan tiba-tiba, kita mendarat di waktu gelombang pasang sehingga perahu-perahu kita dapat mendarat dengan cepat Dan kita melakukan penyerangan juga ketika cuaca masih gelap, sebelum fajar menyingsing Malam nanti kita akan membuat perhitungan dan aku yakin kita akan berhasil Sebagai seorang bawahan, hanya wakil panglimat, Adipati Pragola tidak berani membantah lagi Mereka menanti sampai malam tiba dan ketika air diselat itu pasang, mereka melakukan penyerbuan yang kedua kalinya seperti diperintahkan Adipati Sujana Pura Sekitar jam 3 sebelum fajar barisan Mataram menyerang untuk yang kedua kalinya Pasukan Mataram dibagi menjadi empat bagian Pangeran Sumedang memimpin pasukan sayap kiri, dan pasukan sayap kanan dipimpin Adipati Pragola dari Pati Pasukan yang bergerak di tengah, yang merupakan pasukan inti dipimpin oleh Adipati Sujana Pura sendiri Dan di bagian belakang terdapat pasukan lain yang dipimpin oleh Pangeran Silarong Sekali ini pendaratan pasukan Mataram dilakukan di Pantai Kisik Sekali ini perhitungan dan siasat Adipati Sujana Pura berhasil baik Bala tentara Madura dikejutkan dan setelah mereka melakukan perlawanan selama sehari penuh, dari fajar sampai sore Akhirnya pasukan gabungan dari Madura terpaksa melarikan diri dan mundur Walaupun kemenangan dalam pertempuran ini belum berarti Mataram telah menduduki Madura, namun cukup membanggakan hati Adipati Sujana Pura Dia yang tadinya agak tersinggung karena kekalahan pertamanya sempat dikecam para pembantunya, kini menyombongkan hasil kemenangannya dan dia bahkan merayakan kemenangan itu dengan berpestapora dengan pasukan yang dipimpinnya Para Adipati dan Senopati sudah mencoba untuk memperingatkan, dengan mengatakan bahwa kemenangan mereka itu belum merupakan kemenangan mutlak dan terakhir, baru kemenangan sementara saja karena pihak musuh belum menakluk Akan tetapi Adipati Sujana Pura bahkan menjadi marah kepada para Senopati yang membantunya Hem, kalian ini tahu apa? Kemenangan pertama ini yang menentukan Orang-orang Madura sudah kabur ketakutan Dan aku berani pastikan bahwa besok kita akan dapat memaksa mereka tunduk Sudah sepatutnya kalau kita merayakan kemenangan ini Kalau kalian tidak mau ikut berpesta, sudahlah, tinggalkan aku dan Iangan mengganggu kesenangan kami Sebagian besar para Senopati, dipimpin oleh Adipati Pragola lalu menjauhkan diri tidak ikut dalam perayaan itu Bahkan pergi agak jauh untuk mengatur siasat pertempuran selanjutnya Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada gerakan tersembunyi yang amat membahayakan keamanan pasukan Mataram yang sedang berpesta pora, mabok-mabokan Ada sepasukan orang Madura mendekati pesanggerahan, tempat Adipati Sujana Pura dan anak buahnya berpesta pora Mereka itu tidak merupakan pasukan besar, hanya kurang lebih 500 orang saja Akan tetapi mereka adalah para Senopati pilihan yang sakti Mandraguna Dipimpin sendiri oleh Adipati Pamekasan yang juga merupakan seorang tokoh Madura yang sakti Dan yang lebih hebat lagi, pasukan ini menjadi kuat sekali karena di situ terdapat para tokoh besar yang sakti Mandraguna Yaitu Kiharia Bakawulung Datuk Madura, Sengwiku Menak Koncar Datuk Belambangan, Kiai Sidi Kawasa Datuk Banten, Akisomat Datuk Nusa Kambangan, Raden Bibiasak Putra Kiharia Bakawulung, Hersi Koloitmo Datuk Pasundan dan puterinya yang cantik Jelita dan Sakti Nyimaya Dewi, dan Satya Brata, Matu Matu Company Belanda yang memiliki kesaktin Hampir semua orang sakti Mandraguna yang berjumlah 8 orang ini rata-rata memiliki bukan saja Aji Kanuragan yang amat tangguh, akan tetapi juga menguasai ilmu sihir dan ilmu hitam yang menyeramkan Berkat ilmu sihir merekalah maka gerakan pasukan mendekati perkemahan atau pesanggerahan Adipati Sujanapura itu seperti diselimuti kabut dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Ini berkat Aji Palimutan mereka Adipati Sujanapura minum tuak dan tertawa-tawa gembira karena dia merasa menang atas para senopati yang berani mencelanya Akan tetapi menjelang tengah malam, ketika Panglima ini dan para pembantu yang mendukungnya dalam keadaan setengah mabok Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan tempat mereka berpesta itu diserbu orang-orang Madura yang menyerang dengan penuh dendam atas kekalahan mereka Terjadilah pembantaian karena perlawanan para para jurid yang agak teleritu tidak mampu membendung serbuan dan amukan para penyerang Apalagi amukan para datuk dan tokoh besar yang menggunakan kesaktian mereka Adipati Sujanapura menjadi marah sekali Ketika melihat bahwa yang memimpin penyerbuan adalah Adipati Pamekasan, dengan terengginas Adipati yang juga dikdaya ini melompat ke depan Adipati Pamekasan, sambil mencabut pedangnya Dengan pedang dia acungkan dan telunjuk kiri menuding ke arah muka Adipati Pamekasan, dia membentak, mukanya merah karena minuman keras ditambah kemarahan Jahanam busuk, pengecut kau Menyerang dengan kera curang Adipati Pamekasan tertawa bergelak dan juga mencabut kelewang, golok, dari pinggangnya Hahaha, babo-babo, Sujanapura Jangan asal membuka mulut Kemenanganmu kemarin juga hasil penyerangan yang curang Bersiaplah engkau untuk mampus malam ini Kedua orang panglima ini lalu bertanding dengan mati-matian Keduanya merupakan Adipati yang sakti dan tangguh dan mereka bertanding satu lawan satu karena para pembantu dan prajurit sudah sibuk sendiri bertanding Akan tetapi karena tentara Mataram diserang secara mendadak dan mereka dalam keadaan setengah mabok Sedangkan para penyerbu adalah pasukan istimewa, prajurit-prajurit pilihan dan mereka didukung delapan orang yang sakti mandraguna Maka banyak prajurit Mataram yang roboh dan tewas Hiyaat, mampus kau Adipati Sujanapura membentak marah melihat betapa anak buahnya banyak yang roboh dan diakini menyerang lawan dengan pedangnya Mengerahkan seluruh tenaganya Perhatiannya terpecah dan serangannya itu merupakan gerakan yang nekat Adipati Pamekasan terkejut Sejak tadipun dia merasakan betapa hebat permainan pedang panglima pasukan Mataram itu Juga tenaganya kuat sekali Kini melihat pedang menyambar dasyat ke arah lehernya Cepat dia menjatuhkan diri berjongkok dan dari bawah goloknya meluncur ke depan Singgat, cap, dos Adipati Sujanapura dan Adipati Pamekasan roboh terjengkang Yang pertama perutnya tertembus golok dan yang kedua kepalanya retak oleh pukulan tangan kiri panglima Mataram Pasukan Mataram akhirnya terpaksa mundur melarikan diri meninggalkan banyak prajurit yang tewas Ketika pasukan pimpinan Adipati Pragola dan para senopati lain membantu Dengan terkejut mereka mendapat kenyataan bahwa panglima mereka telah tewas sampiyuh dengan Adipati Pamekasan Adipati Pragola maklum bahwa di pihak musuh terdapat orang-orang sakti mandraguna dan mereka memergunakan sihir Buktinya, para prajurit Madura itu seperti diselimuti kabut tebal Maka untuk mencegah agar pihaknya tidak jatuh lebih banyak korban Adipati Pragola memerintahkan semua pembantunya untuk menarik pasukan ke pesisir dan membuat kubu pertahanan yang kuat Sebagai wakil panglima, kini pimpinan dipegang oleh Adipati Pragola Serbuan tengah malam yang menewaskan banyak prajurit itu benar-benar mengejutkan sekali dan membuat Adipati Pragola berhati-hati dan menunda gerakan Melihat banyaknya tokoh dan datuk yang sakti mandraguna berada di pihak Madura, Adipati Pragola merasa ragu-ragu dan berhati-hati sekali Dia lalu mengiring utusan melaporkan malapetaka yang menimpa pasukan Mataram karena kecerobohan mendiang Adipati Sujanapura Sambil menanti petunjuk Sultan Agung, Adipati Pragola tidak membuat gerakan dan hanya memperkuat pertahanan Bukan main girang rasa hati Adipati Pragola ketika pada keesokan harinya para pendekar Sakti bermunculan Mereka adalah Parmadi, Muriani, Sutejo dan Retno Susilo yang melakukan penyekrangan dengan sebuah perahu Biarpun tadinya keempat orang pendekar ini ditolak penawaran bantuan mereka oleh Adipati Sujanapura Namun setelah berunding mereka memutuskan untuk menyusul ke Madura Ingat, bukan Adipati Sujanapura yang kita bantu, melainkan Mataram, kata Sutejo Terutama kepada Retno Susilo dan Murini yang mendongkol karena Panglima Mataram itu menolak mereka Akhirnya, berangkatlah mereka menggunakan sebuah perahu yang agak besar Dan sekali ini, mereka disambut dengan gembira oleh Panglima yang baru, Adipati Pragola Selain mereka berempat, datang pula Kicangat Awu, Ketua Perguruan Jati Kusumo, dan Kiai Jaya Wijaya Pertapa kakek Ayu Puspa yang pernah bertemu dengan Parmadi Ketika Parmadi ikut menyambut kedatangan Kiai Jaya Wijaya Mereka saling pandang dan Parmadi cepat memberi hormat Kiai Jaya Wijaya menghala napas panjang Diam-diam diarnya rasa kecewa mengapa pemuda sebaik ini tidak dapat menjadi suami cucunya yang amat disayangnya Anak Mas Parmadi, sungguh mengembirakan dapat bertemu dengan Andika di sini Lebih menyenangkan lagi karena kita dapat membantu Mataram bersama Saya juga merasa senang sekali, ayang Akan tetapi, kenapa Nima Sayu Puspa tidak ikut kakek itu senang bahwa pemuda itu masih menanyakan cucunya Ini menunjukkan bahwa Parmadi benar-benar seorang pemuda yang baik hati dan sok pun santun Tidak, aku yang melarang ia ikut Sementara itu, ketika bertemu dengan Kicangak Awu yang kini menjadi ketua Jati Kusumo Tentu saja Sutejo menjadi girang sekali Bagus sekali Andika ikut datang membantu Mataram, kakang Cangak Awu Kita berjuang lagi seperti dulu membantu Mataram Akan tetapi mana adikku Puspa Sari Aih, engkau ini bagaimana sih kata Retno Susilo kepada suaminya sambil tersenyum? Bukankah Mbak Kayu Puspa Sari sedang mengandung? Bagaimana ia dapat ikut berperang Sutejo menepuk dahinya dan tertawa? Hahaha aku sudah pikun Sampai lupa bahwa adikku itu sudah hampir mempunyai anak Tiba-tiba dia teringat akan puteranya yang terculik dan sampai saat itu belum ditemukan Melihat perubahan pada muka Sutejo, Cangak Awu tanggap Adi Sutejo, apakah kalian berdua belum berhasil menemukan jejak puteramu? Sutejo menggeleng kepala sambil menghela nafas panjang Melihat ini, Retno Susilo menghampiri suaminya dan menyentuh pundaknya sambil berkata Sudahlah, kita semua kelak akan berusaha mencari dan akhirnya pasti berhasil juga Mereka semua lalu dipersilakan duduk oleh Adipati Praguala dan para pembantunya Para pendekar itu mendengarkan pembantaian yang terjadi di tengah malam tadi Pihak Madura mendapat bantuan banyak datuk yang sakti mandera guna Karena itulah, maka kami tidak berani gegabah menggerakkan pasukan Kami sudah mengirim laporan kepada Gusti Sultan dan menanti petunjuk beliau Sungguh mengembirakan sekali Andika sekalian datang Karena kami sedang bingung bagaimana harus menanggulangi para datuk itu Kalau mereka melakukan penyerbuan lagi Hem, siapakah para datuk yang membantu Madura itu? Anak Mas Adipati tanya Kiai Jaya Wijaya Mendengar kakek itu menyebutnya anak mas saja Adipati Praguala tidak menjadi tersinggung Dia tahu bahwa para pendeta dan pertapa adalah orang-orang sederhana Yang tidak terikat oleh segala peraturan Bapak Kiai, mereka itu adalah orang-orang yang amat terkenal Menurut para penyelidik kami Di antara mereka terdapat Kiharia Bakawulung Datuk Madura Yang tentu saja membela Madura Akan tetapi ada Pulauiku Menak Koncar Datuk Belambangan Kiai Sidi Kawasa Datuk dari Banten, Akisomat, Nyimaya Dewi, Raden Dibaya Sakti, Hersi Koloitmo Dan seorang pemuda sakti bernama Satya Brata, bukan main Tiga yang pertama adalah Datuk-Datuk terkenal yang sesat, dan pemuda itu, hem, Satya Brata Kakang Cangat Awu, bukankah dia itu si Satya yang berhianat dan yang menjadi matu-matu company itu siapa lagi kalau bukan dia, si keparat busuk kata Cangat Awu gemas Aku juga mengenal orang yang namanya Satya Brata itu, juga dibia sakti, kata Muriani, akan tetapi ia termenung Bagaimana mungkin sekarang Satya Brata membantu Madura? Dan mengapa mereka agaknya membenci Satya Brata? Bakayu Retno Susilo, sebetulnya orang macam apakah yang bernama Satya Brata itu ah? Dia itu seorang yang otaknya miring Retno Susilo berseru marah Ia sudah men-dengar semuanya tentang pemuda itu dari Kicangat Awu Dia matu-matu Belanda, menyelundup ke perguruan Jatikusumo, mencuri pelajaran kesaktian yang amat keji dari manusia iblis, lalu membunuh murid Jatikusumo, bahkan hampir membunuh Kakang Cangat Awu Dia jil dan jahat, jahat sekali, akan tetapi dia memang tampan dan bersikap halus seperti seorang yang baik budi Dia seorang manusia iblis yang harus dibasmi dari permukaan bumi, mendengar ini, wajah Muriani menjadi pucat dan ia termenung Pria yang begitu baik, pria yang mencintanya dan yang amat menarik hatinya, yang dianggapnya seorang ksatria sakti mandraguna yang gagah perkasa, ternyata dicaci maki sebagai manusia iblis yang amat jahat Menurut hasil penyelidikan para penyelidik kami, agaknya ada hubungan mesra antara satya berata itu dengan Nyi Maya Dewi, seperti suami istri, tunangan atau kekasih, kata pula Adipati Pragola Aku ingat, pernah aku bentrok dengan Maya Dewi dan ayahnya yang bernama Resi Koloitmo yang cabul dan jahat Kalau satya berata sejahat dan segela itu, dia merupakan pasangan yang cocok dari Nyi Maya Dewi, kata Parmadi Juga aku pernah bentrok dengan datuk dari Banten Kiai Sidi Kawasa itu, mendengar semua kata-kata itu, Sutejo lalu berkata kepada Adipati Pragola Gusti Adipati, ternyata mereka itu adalah musuh-musuh besar yang hampir semua pernah kita lawan Kami rasa akan mampu menanggulangi mereka, Adipati Pragola mengangguk-angguk dan tersenyum Kami percaya bahwa anak mas sekalian dan paman pendeta akan mampu menanggulangi para datuk itu Akan tetapi untuk menggerakan pasukan melakukan penyerangan, kami akan tetap menanti petunjuk Gusti Sultan Agung, Kiai Jaya Wijaya tersenyum dan mengangguk Tepat sekali pendapat anak mas Adipati Mengingat kesalahan yang pernah dilakukan Adipati Sujanapura yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dalam pasukan Mataram Karena tindakannya yang gerusah-gerusuh, gegabah dan tergesa-gesa, memang sebaiknya kalau Andika menanti petunjuk dari Gusti Sultan Demikianlah, seluruh pasukan Mataram tidak mengadakan gerakan serangan, hanya berjaga-jaga dengan ketat Pagi itu tidak terjadi sesuatu Akan tetapi ketika matahari mulai condong ke barat, ada angin bertiup kencang melanda perkemahan yang merupakan benteng pasukan Mataram Semua prajurit Mataram terkejut dan merasa heran sekali, apalagi ketika tampak ada kabut hitam melayang datang bersama angin itu Keadaan menjadi gelap dan dalam Kegelapan disertai ingin yang menerpa dan menyelimuti seluruh perkemahan itu mulai terdengar suara-suara mengerikan Ada seperti suara tangis menggerung-gerung, ada tawa cikwakakan seperti tawa setan, ada suara menggereng-gereng, ada yang memaki-maki Seolah-olah semua iblis dan setan berkasakan lolos dari neraka dan berada dalam kegelapan itu, mendatangkan angin ribut dan suara yang menyeramkan Para prajurit menjadi ketakutan Para ksatria yang paham bahwa semua itu adalah pengaruh santet, guna-guna dan ilmu sihir yang kesemuanya merupakan ilmu hitam yang berasal dari kekuasaan iblis Segera duduk bersilah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada gusti Allah, berlindung dibalik kekuasaan gusti Allah yang maha kuasa Menghadapi kekuatan gaib ini, kegelapan itu seperti tak berpengaruh lagi dan suara-suara itu mengeluh dan merintih menangis Angin ribut pun menjadi lemah Akan tetapi agaknya para ahli sihir seperti Kiharia Bakawulung, Wiku Menakoncar, Kiai Sidi Kawasa, Akisomat, Hersi Koloitmo dan terutama Satya Brata Agaknya mengerahkan seluruh tenaga mereka sehingga terjadi adu kesaktian batin yang saling berlawanan, dorong-mendorong Dari pihak Madura berusaha mendobrak dan menggempur, dari pihak Mataram berusaha mempertahankan diri dan menolak Karena pihak musuh tidak tampak, semua terbungkus kegelapan embun hitam Maka para senopati dan para jurid Mataram juga tidak berani sembarangan bergerak Hendak menyerang siapa dan di mana Seperti menghadapi lawan iblis yang dapat menghilang Jangan-jangan mereka hanya akan menjadi korban mati konyol, diserang oleh musuh yang tidak kelihatan Tiba-tiba terdengar bunyi suling yang melengking-lengking, suara yang amat merdu, namun mengandung getaran hebat Begitu halus, kadang seperti suara angin mempermainkan daun-daun pohon Terkadang seperti suara ombak mengalun, gemercik suara air anak sungai bergurau manja dengan batu-batu kali Lalu suara kutu-kutu walang atau go di tengah malan Kalau diperhatikan, itulah suara alam jagad raya, mendayu-dayu mengandung puji-pujian kepada gusti Allah yang maha agung dalam laksaan macam bahasa nanun dalam satu arti yang tidak berbeda Itulah suara aji sunyat maka, jiwa bebas, yang berbunyi melalui seruling gading yang dimainkan oleh kekuasaan Tuhan melalui parmadi Suara-suara dalam gelap itu kini menjerit-jerit, mengeluh seperti dibakar, kemudian lambat laun mereda dan lenyap seperti menipisnya kabut hitam Yang kemudian berangsur hilang dan cuaca berubah terang kembali, terangnya waktu nenjelang sore Dan kini tampaklah delapan orang sakti yang membantu Madura itu Mereka berdiri berjajar, berdampingan dan agak nyaki Haria baka wulung yang menjadi pemimpin mereka Para datuk ini tadi terkejut sekali melihat kenyataan betapa sihir mereka yang digabungkan dan amat kuat itu telah dapat dimusnahkan lawan Akan tetapi setelah melihat siapa yang berdiri di depan mereka, kiharia baka wulung terkejut dan menutupi kekagetannya dengan tawa besar Hahaha, kiranya kalian ini orang-orang muda yang sudah bosan hidup dan mencari mampus Mundurlah sebelum kalian terlanjur menjadi mayat di tangan kami Kalau aku tidak keliru, Andika tentu yang bernama kiharia baka wulung, bukan benar Dan aku tahu bahwa engkau bernama Sutejo yang disebut si pecut bajerakirana Jawab haria baka wulung kenapa kalian ini orang-orang muda nekat membela mataram yang sudah akan kalah dan hancur pasukannya Pergilah kalau ingin selamat kiharia baka wulung Kami adalah kawula mataram, tentu saja kami membela mataram karena lawan mataram didukung orang-orang seperti kalian Kalau Andika membela madura, hal itu sudah wajar dan semestinya Akan tetapi orang-orang ini yang bukan kawula madura, kenapa ikut-ikutan membela madura? Mataram berperang melawan madura, itu urusan kerajaan Orang-orang seperti kalian ini sesungguhnya tidak berhak mencampuri keparat, jangan banyak cakap Kalau memang ada kesaktian, mari lawan kami bentak kiharia baka wulung Dan delapan orang sakti pembela madura itu lalu saling merenggang untuk memberi tempat longgar kepada kawan-kawan mereka agar leluasa bertanding Melihat ini, Sutejo dan Retno Susilo segera maju menghadapi kiharia baka wulung Akan tetapi, seperti sudah diatur lebih dulu, Wiku Menak Koncar dan Kiai Sidi Kawasa telah bergerak mendampingi kiharia baka wulung Sehingga tiga orang datuk itu kini menghadapi suami istri dari gunung kawi itu Akan tetapi Sutejo dan istrinya tidak menjadi gentar Karena maklum bahwa yang dihadapi bersama istrinya adalah tiga orang datuk besar yang sakti mandraguna dari Madura, Banten, dan Belambangan Maka Sutejo segera mencabut pecut sakti bajerakirana dari pirenggungnya dan Retno Susilo mencabut sebatang pedang yang dibuatkan oleh seorang empu Pedang itu bentuknya sarna benar dengan pedang naga wilis yang hilang dicuri bersama hilangnya putranya Ia membuat sebatang pedang naga wilis tiruan yang bentuknya seperti naga dengan pamer kehijauan Pedang ini cukup baik walaupun tentu saja tidak sehebat aslinya yang telah hilang Melihat suami istri itu sudah siap siaga, kiharia baka wulung, wiku menak koncar, dan Kiai Sidi Kawasa membuat serangan pertama mengandalkan aji pukulan mereka yang ampuh Dengan tubuh hampir berjongkok kiharia baka wulung mengerahkan aji kukus langking sehingga kedua telapak tangannya tergetar dan mulai mengepulkan asap hitam Wiku menak koncar juga mengerahkan aji bayu bajera dan kedua telapak tangannya mengeluarkan angin mendesis-desis Kiai Sidi Kawasa tidak mau kalah Dia menggosok kedua tangannya dan telapak tangannya mulai mengeluarkan sinar api menyala Kemudian, bagaikan diberi komando, ketiganya mendorongkan kedua telapak tangan ke depan dan mulut mereka mengeluarkan seruan lantang Aji kukus langking aji bayu bajera aji anala banu asap hitam itu menyambar, angin ribut bertiup, dan sinar api meluncur ke arah suami istri itu Akan tetapi Sutejo dan istrinya sudah bersiap siaga Sambil mengerahkan tenaga sakti mereka, suami istri itu menggerahkan senjata masing-masing, membentuk payung atau perisai untuk menyambut datangnya tiga serangan dari depan itu Tar-tar-tar pecut bajera kirana meledak-ledak dan tampak gulungan sinar menyambut serangan tiga orang datuk Wir, singgak sinar hijau bergulung-gulung dan itulah gulungan sinar pedang naga wilis palsu di tangan Retno Susilo Serangan tiga orang itu tertolak ke belakang dan Kiharia baka wulung menjadi marah sekali Dia berseru nyaring dan mencabut kerisnya yang besar panjang berluk sembilan yang mengeluarkan sinar hitam Wiku menak koncar juga menggunakan senjata penggada, ruyung, sedangkan Kiai Sidi Kawasa memergunakan tongkat tular kobra Tiga orang datuk ini menerjang dengan buas, disambut oleh Sutejo dan Retno Susilo dengan terangginas sehingga terjadilah pertandingan tiga lawan dua yang seru Sementara itu, Parmadi dapat menduga dari percakapan dengan paraksatria tadi bahwa yang paling berbahaya di antara musuh-musuh itu adalah Satyabrata Dan dia dapat pula menduga bahwa Satyabrata tentulah pemuda yang tampan bermata kebiruan berkulit putih yang berdiri di samping Nyimaya Dewi Karena itulah dia pun langsung melompat ke hadapan Satyabrata Engkau tentu yang bernama Satyabrata, penjahat licik yang menyelundup dan mengacau di perguruan Jatikusumo dan ternyata engkau antek company Belanda yang membantu Madura Satyabrata tersenyum dan tampak tenang-tenang saja Dia memandang rendah pemuda sederhana ini dan sama sekali tidak diacuhkannya karena pandang matanya tertuju kepada Muriani Sambil menggapai ke arah Muriani dia berkata, Nimas Muriani, engkau di situ? Kesinilah, tempatmu di sini, bersamaku Nimas dalam ucapan Satyabrata itu terkandung getaran kuat yang seolah memaksa kedua kaki Muriani untuk bergerak maju menghampiri pemuda itu Ia terkejut sekali, akan tetapi cepat mengerahkan tenaga batinnya dan setelah tiba dekat Parmadi, tiba-tiba ada kekuatan hebat yang menahan dorongan itu Ia berhenti melangkah dan tahu bahwa Parmadi diam-diam membantunya memunahkan kekuatan sihir Satyabrata Semalam ia tidak dapat tidur, teringat akan Satyabrata dan mengenang kembali semua perjalanan dan pengalamannya bersama Satyabrata yang membuatnya kini sadar bahwa selama ini ia seolah terbius dan tertipu oleh sikap Satyabrata yang amat baik Manis budi, dan sopan santun Satyabrata, tempatku di sini, bukan di situ bersamamu Engkau adalah musuhku yang harus kubasni Satyabrata terbelalak dan pandang matanya kepada Muriani membayangkan kesedihan besar Sesungguhnya, dia amat mencinta Muriani, bukan sekedar cinta berahi seperti cintanya kepada Maya Dewi dan semua wanita lain Muriani, aku cinta padamu Satyabrata sampai lupa bahwa di situ ada Maya Dewi dan orang-orang lain Hem, engkau boleh saja menyatakan cintamu kepada siapa saja dengan rayuan gombalmu Akan tetapi aku tidak pernah cinta padamu, aku membencimu Membencimu akan tetapi, dulu engkau pernah mengatakan bahwa engkau merasa suka padaku, Nimas Hayo sangkal kalau engkau berani berbohong tidak ku sangkal Dulu aku memang suka padamu sebagai seorang sahabat, karena pandainya engkau berpura-pura Ku sangka engkau manusia baik budi, tidak taunya engkau adalah iblis sendiri yang memakai kedok orang baik-baik Kini aku baru menyadari bahwa yang dulu membebaskan wiku menak koncar dan dibiasakti adalah engkau sendiri Aku benci kau dan akan membunuhmu Haiit Muriani menyerang dengan senjata patrem di tangan kanannya dan ajik pukulan gelap musti dengan tangan kirinya Akan tetapi dari samping Satya Brata, sabuk Cinde Kencana sudah menyambar dari tangan Nini Maya Dewi yang berseru marah dan sinar keemasan sabuknya menangkis serangan Muriani Bahkan lalu membalasnya sehingga kedua orang wanita cantik itu sudah saling serang dengan seru Parmadi juga sudah menerjang maju, menggerakkan seru linggadingnya sambil berseru Satya Brata, sambut seranganku Satya Brata cepat menggerakkan senjatanya, yaitu kerisilat Nogo yang ampuh Terang-terang keringak bunga api berpijar ketika dua senjata ampuh itu bertemu dan kedua orang muda yang sama-sama sakti mandraguna itu terlibat dalam pertandingan yang amat seru Akan tetapi pada saat itu terdengar suara gerengan nyaring dan sesosok bayangan yang tinggi besar, menerkam dengan kedua lengan terpentang lebar ke arah Parmadi Parmadi cepat mengelak dan mengelebatkan seru linggading yang mengeluarkan bunyi melengking sehingga getaran suara mengau mersi koloitmu itu menjadi terpental dan membalik Maka terjadilah perkelahian hebat pula antara Parmadi dan Muriani melawan tiga orang itu Ki Changak Awu, ketua perguruan Jatikusumo juga sudah memilih lawan Dia menggunakan tongkat panjangnya untuk menyerang di biaya sakti Dua orang yang sama-sama tinggi besar ini sudah saling terjang Di biaya sakti menggunakan keris dan ketua Jatikusumo itu menggunakan tongkatnya Sementara itu, Aki Somat, Pertapanusakambangan yang selalu menentang Mataram itu Melihat bahwa di pihak lawan hanya tinggal seorang yang masih belum mendapatkan lawan Orang itu adalah Kiai Jaya Wijaya, Pertapa di Lembah Bengawan Solo Aki Somat tidak mengenal orang ini, maka dia cepat menghampirinya dan setelah saling berhadapan Aki Somat memandang calon lawannya dengan penuh perhatian Seperti biasa orang yang dikuasai nafsunya sendiri, Aki Somat juga amat mengagungkan kemampuan sendiri Dan selalu memandang rendah orang lain, merasa dirinya sendiri yang paling sakti dan paling hebat Melihat wajah dan pakaian lawan biasa saja, dia terkekeh dan bertanya dengan suara mengejek Hehehe, Andika ini siapakah, Kisanak? Orang seperti Andika ini apakah berani bertanding? Sudahlah, pulang saja dengan tubuh utuh, kasehan istri, anak dan cucumu kalau sampai engkau mati di sini Ingat, yang kau hadapi ini adalah Aki Somat yang mau reksa, menjaga dan berkuasa, lusa kambangan Hehehe, Kiai Jaya Wijaya memang belum pernah bertemu dengan Aki Somat Akan tetapi dia sudah pernah mendengar nama besar itu Dia memandang penuh perhatian Aki Somat berusia 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus, bongkok dan punggungnya berpunuk Mukanya memanjang seperti mirip muka kuda Pakaiannya serbah hitam dan berkalung sarung Pergelangan kedua lengan memakai akar bahar dan jari-jari tangannya bercincin dengan akik yang besar-besar Kiai Jaya Wijaya yang wataknya periang itu tertawa terpingkal-pingkal sambil telunjuk kanannya menuding ke arah muka Aki Somat Tak dapat bicara karena tawanya yang membuat dia menekan perutnya Aki Somat mengerutkan alisnya Hehehe, kenapa engkau tertawa-tawa seperti orang gila? Siapa kamu Kiai Jaya Wijaya menahan gelih hatinya? Masya Allah, ada manusia kok seperti ini Namaku Jaya Wijaya, tempat tinggalku di Lembah Bengawan Solo Aku pernah mendengar namamu, Aki Somat Akan tetapi tidak kusangka rupamu seaneh dan selucu ini, setan Kau kira seperti apa mukaku, heh nanti dulu, kulihat Hem, engkau bongkok berpunuk seperti seekor onta Akan tetapi mukamu panjang seperti mukakuda dan tingkahmu seperti monyet Lucunya, hahaha hehehe keparat busuk Aki Somat marah sekali dan dia pun sudah menerjang maju dan menyerang tanpa peringatan lagi Karena memandang rendah, Aki Somat menyelipkan tongkat tular kering yang tadi dipegangnya ke ikat pinggang dan dia menerjang dengan pukulan kedua tangannya Akan tetapi tangan yang bagaimana? Kedua telapak tangan itu bernyala Itulah Aji Tapak Geni yang ampuhnya menggila Aki Somat ini adalah seorang yang gentur tapa, tekun bertapa, sehingga dia menguasai Aji Pukulan yang amat tampuh itu Sebetulnya, di waktu mudanya Aki Somat bukan merupakan seorang yang susat, dia tekun bertapa, bahkan pernah dia mencari dan bertemu dengan resite Jowening untuk mohon diberi ilmu yang tinggi Akan tetapi kakek pendepak itu menangguhkan dan mengatakan bahwa kelak, kalau sudah matang jiwanya, mungkin gak akan dapat menerima suatu ilmu Dan kepergian Aki Somat ke Madura untuk membantu Madura menghadapi Mataram bukan lain Karena pertama, Mataram pernah mengirim penyelidik untuk menyelidiki keadaan usah kambangan sehingga menimbulkan perasaan tidak senang di hatinya Kedua, dia tergoda bujukan Kiharia Baka Wulung yang mengunjunginya dan minta bantuannya Dan ketiga, dia ingin renungukur tingkat kesaktiannya dengan bertanding melawan orang-orang Mataram yang terkenal Sakti Mandraguna Melihat serangan dua buah telapak tangan yang bernyala itu, Kiai Jaya Wijaya tidak menjadi gentar Bagaimanapun juga, dia adalah cucu murid Sunan Kalijaga, wali yang bijaksana dan sakti Mandraguna itu Maka, begitu dua telapak tangan itu menyambar, dia cepat mengelak, lalu membalas dengan pukulan tapak lesus Aji pukulan ini merbuat dua telapak tangannya mengeluarkan angin yang berputar amat kuatnya Akan tetapi aki somat dapat menghindarkan dan dua orang sakti ini pun sudah bertanding dengan seru seperti yang lain Pertempuran antara orang-orang sakti itu terjadi dengan amat hebatnya Tidak ada prajurit Mataram yang ikut bertempur Mereka memang dilarang oleh Adipati Pragola yang melihat betapa para datuk itu bertempur Mempergunakan aji kesaktian yang ampuh dan ilmu sihir sehingga kalau ada prajurit yang maju, sama saja dengan bunuh diri Juga dia mengerti bahwa para ksatria itu akan merasa tersinggung kalau dalam pertandingan mereka itu Mereka dibantu banyak prajurit yang mengeroyok musuh Pertempuran antara para pendukung Madura yang delapan orang banyaknya melawan enam orang pendukung Mataram itu memang hebat bukan main Tak dapat diragukan lagi bahwa pertempuran sehebat itu pasti hanya dapat berakhir apabila satu pihak dapat dirobohkan dan terbunuh Bahkan sudah tampak beberapa orang di antara mereka terluka, walaupun tidak parah dan masih dapat melakukan perlawanan dengan gigih Sutejo dan Retno Susilo sudah menderita lecek di serempet senjata tiga orang datuk yang mengeroyok mereka Namun ujung cambuk sakti Bujra Kirana juga sudah sempat mencium pundak Kiharia Bakawulung dan Pahawiku Menak Koncar Parmadi dan Muriani juga merasa lelah sekali melayani tiga orang lawannya yang amat tangguh Walaupun mereka belum kalah, namun Satya Brata, Nini Maya Dewi dan Tersi Koloitmo sudah mendesak dan melukai pundak Muriani yang tersentuh ujung sabuk Cinde Kencana di tangan Maya Dewi Walaupun sebaliknya Parmadi sudah melakukan dorongan ampuh yang membuat Tersi Koloitmo terhuyung dan sebuah tendangannya menyerempet Pahamaya Dewi sehingga menimbulkan rasa nyeri Dibia sakti yang bertanding melawan Kicangak Awu menemui lawan yang seimbang sehingga pertandingan antara kedua orang pria tinggi besar ini amat ramainya Demikian pula Aki Somat menemukan tandingan yang sukar dikalahkan dalam diri Kiai Jaya Wijaya Tiba-tiba resi Koloitmo mengeluarkan sebuah senjata nenggala, tombak kedua ujung runcing, yang berwarna hitam dan sambil mengeluarkan pekek yang membuat bumi tergetar dia menerjang ke arah Parmadi Itulah pekek yang disebut Aji Singa Nada, seolah-olah rauman seekor singa marah dan nenggalanya berubah menjadi sinar yang hitam dan besar menusuk ke arah Dada Parmadi yang sedang menangkis tusukan keris silat nogo yang dilancarkan Satya Brata Terangga keris di tangan Satya Brata terpental bertemu dengan seruling gading dan pada sit itulah nenggala di tangan resi Koloitmo menyambar dengan tusukan ke arah dada Parmadi Pemuda perkasa ini terkejut karena maklurn bahwa lawannya menggunakan serangan maut yang amat berbahaya Dia juga mengerahkan Aji Pamungkas yang didasari penyerahan kepada kekuasaan Gusti Aullah Tangan kirinya menyambut ujung nenggala yang menusuk dadanya Resi Koloitmo merasa betapa nenggalanya bertemu dengan hawa lunak seperti air yang menyedot dan seluruh tenaganya terasa penggelam Tiba-tiba Parmadi mengerahkan tenaganya mendorongkan senjata yang kedua ujungnya runcing itu ke arah pemilik senjata itu Wuut, Cep, Awu Gehersi Koloitnio yang saat itu sedang kosong tenaganya yang tadi terasa seperti tenggelam Tidak dapat mencegah menancapnya ujung belakang nenggalanya sendiri di ulu hatinya dan dia pun roboh terjengkang dan tewas seketika Nini Maya Dewi terkejut melihat ayahnya roboh dan tewas Ia tidak merasa terlalu sedih karena memang tidak ada rasa sayang dalam hatinya terhadap orang tua itu Akan tetapi ia terkejut dan juga gentar Akan tetapi pada saat itu terdengar sorak-sorai mengegap gempita dari laut dan banyak sekali perahu datang mendarat Membawa prajurit-prajurit Mataram yang berlompatan ke darat meren bawa panji-panji mengiringkan seorang kakek yang dipikul di atas tandu Pasukan itu besar jumlahnya dan semangat mereka mari gebu-gebu Para datuk pendukung Madura yang melihat ini menjadi jerih apalagi mengingat bahwa resi koloitmo yang tangguh telah tewas dan mereka sendiri pun agaknya sukar untuk mengalahkan para pendekar pendukung Mataram Melihat datangnya pasukan demikian banyak dan penuh semangat mengiringkan seorang kakek yang duduk di atas tandu dengan tenangnya Mereka menjadi jerih dan tanpa dikomando lagi mereka lalu melarikan diri di senja yang mulai menjelang Siapakah kakek yang dipukul tandu dan memimpin pasukan yang baru mendarat itu? Dia adalah seorang senopati Mataram yang sudah berusia lanjut bernama Kiai Jurukiting yang pernah menjadi senopati di zamannya kakek dari Sultan Agung Yaitu senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo pendiri Mataram Karena jasanya yang besar, ketika Sultan Agung menjadi raja, Kiai Jurukiting dianggap sebagai sesepuh dan dia pun tidak diberi tugas, namun amat dihormati dan selalu dimintai nasihatnya Ketika Sultan Agung menerima laporan dari Adipati Praguala tentang serbuan mendadak pasukan Madura sehingga menjatuhkan banyak korban Bahkan Adipati Sujanapurn juga tewas sampduh dengan lawannya, yaitu Adipati Pamekasan dan selanjutnya Adipati Praguala mohon petunjuk seng raja Sultan Agung segera memanggil Kiai Jurukiting Kakek ini tergopoh-gopoh datang menghadap karena kalau sampai Seng Prabu memanggil dia yang sudah tua renta, pasti ada masalah yang teramat penting Setelah datang menghadap dengan napas terengah, alangkah kaget hati kakek tua renta ini ketika Seng Prabu Sultan Agung menunjuknya sebagai senopati perang yang harus memimpin pasukan dan seketika berangkat menyeberang ke Madura untuk membantu pasukan Mataram yang kini dipimpin oleh Adipati Praguala Kiai Jurukiting menjatuhkan diri berlutut menyembah rajanya Duh Gusti Jumjungan Hamba Bagaimana paduka mengutus hamba yang sudah tua bangka ini untuk maju berperang? Bergerak sedikit saja hamba sudah terengah-engah Masih banyak para senopati paduka yang muda dan tangguh, Gusti, sebaiknya mengutus mereka, tidak, Paman Kiai Jurukiting Menurut wawasanku, justru Andika lah yang akan mampu menggerakkan semangat para pasukan sehingga mencapai kemenangan dalam perang menundukan Madura ini Kumpulkan para jurid dan berangkatlah, Paman, sekarang juga Kalau perlu Andika naik tandu Semoga Seng Hyang Widi membimbingmu, Kiai Jurukiting tidak dapat membantah lagi Maka berangkatlah dia bersama pasukannya menyeberang ke Madura Para para jurid memang menjadi besar hati melihat betapa senopati tua ini masih bersemangat untuk maju berperang Mereka percaya akan kesaktian senopati tua ini Demikianlah, kebetulan sekali pasukan yang dipimpin Kiai Jurukiting ini mendarat pada saat para datuk pendukung Madura sedang bertanding melawan para pendekar yang membela Mataram Sehingga membuat para datuk menjadi jerih dan melarikan diri Tentu saja pihak Madura menjadi penasaran dan ingin tahu tentang keadaan pasukan bantuan dari Mataram itu Mereka menyebar penyelidik untuk menguasai gerak-gerik pasukan Mataram Pada keesokan harinya, setelah semalam mengadakan perundingan dengan Adipati Praguala dan para pembantunya, termasuk para pendekar yang menjadi pembantu Sukarela Kiai Jurukiting lalu melakukan aji kesaktiannya untuk mempengaruhi dan membangkitkan semangat Para prajurit Dia memerintahkan agar bagian ransum menanak nasi yang secukupnya Kemudian dengan tangannya sendiri, dia membagi rata nasi itu kepada semua prajurit Lalu dia dipikul di atas tandu dan mengelilingi pasukan sebanyak tiga kali putaran Setelah itu, dengan duduk di atas tandu yang berada di puncak sebuah bukit kecil Dia memerintahkan semua prajurit untuk menengadah memandang langit kemudian menunduk ke bawah memandang bumi Entah kekuatan apa yang membakar semangat para prajurit saat itu Mereka bersorak dengan penuh semangat bertempur Para penyelidik yang melihat ini bergegas memberi laporan kepada atasan masing-masing Mendengar laporan ini, Raden Prasena yang menjadi penguasa di sampang menjadi gentar hatinya Dan timbul keraguan untuk melawan pasukan Mataram yang didukung demikian banyaknya orang sakti Setelah mengerahkan tenaga saktinya dan berhasil menggelorakan semangat semua prajurit Mataram Dipimpin oleh Adipati Pragola dengan bimbingan nasihat Kiai Jurukiting Mulailah pasukan Mataram bergerak melakukan serangan besar-besaran Ketika bertemu dengan pasukan sampang, tanpa perlawanan berarti sampang lalu menakluk Raden Prasena menakluk dan menyerahkan diri, diterima dengan baik oleh Kiai Jurukiting Dan menjadi seorang tawanan yang mendapat perlakuan cukup baik dan terhormat Tentu saja Adipati Pragola dan Kiai Jurukiting girang sekali melihat Raden Prasena menakluk Sehingga pertempuran besar dengan sampang dapat dihindarkan Kalau semua Kadipaten di Madura menakluk seperti sampang Tentu perang itu akan dapat segera diselesaikan tanpa banyak menumpahkan darah Tanpa banyak mendatangkan korban yang sama sekali tidak keren reka kehendaki Bahkan Sultan Agung sendiri tidak menghendakinya Akan tetapi ternyata tidak demikian sikap para Adipati yang lain Pangeran Mas Arisbaya melakukan perlawanan mati-matian Dengan bantuan para Adipati lain yang menggabungkan pasukannya Mereka melawan sekuat tenaga Apalagi mereka dibantu pula oleh para datuk yang mengamuk dalam setiap pertempuran Akan tetapi, pihak Matara memiliki jumlah prajurit yang besar sekali Dan mereka juga dibantu oleh para pendekar Setiap kali Kiharia Baka Wulung, Wiku Menak Koncar, Kiai Sidi Kawasa, Akisomat, Dibia Sakti, Maya Dewi dan Satya Mereka berat tak mengamuk, mereka selalu dihadang para pendekar Di antaranya Parmadi, Muriani, Sutejo, Retno Susilo, Kicangat Awu, Kiai Jaya Wijaya dan para Senopati Mataram yang didaya Dalam perang campuh yang terjadi beberapa hari lamanya, pasukan Madura terus didesat Dari barat sampai ke ujung timur dan dalam suatu pertempuran mati-matian Raden Dibia Sakti, putera Kiharia Baka Wulung, roboh dan tewas Hal ini membuat Kiharia Baka Wulung menjadi sedih bukan main, juga membuat dia lemas dan tidak bersemangat lagi Walaupun kematian puteranya itu menenamkan bibit kebencian yang sangat besar dalam hatinya terhadap Sultan Agung di Mataram Kemunduran semangat Kiharia Baka Wulung mempengaruhi semangat para datuk lain yang membantunya Bahkan Satya Berata yang belum juga melihat munculnya bantuan company seperti yang dia janjikan Merasa tidak enak kepada Kiharia Baka Wulung dan pada suatu malam, diam-diam dia menghilang bersama Nini Maya Dewi Entah kemana tidak seorang pun mengetahuinya Setelah Satya Berata dan Nini Maya Dewi menghilang, kini tinggal empat orang datuk yang membantu pasukan Madura Yaitu Kiharia Baka Wulung sendiri, dibantu iku menak koncar, kiaisi di kawasa dan aki somat Biarpun mereka berempatan membantu sekuat tenaga, namun akhirnya pasukan Arisbaya dapat dikalahan sehingga adipatinya Pangeran Mas Arisbaya melarikan diri ke giri Ada pun empat orang datuk itu pun terpaksa melarikan diri Tiga orang datuk yang membantu Kiharia Baka Wulung kembali ke kerajaan masing-masing Sedangkan Kiharia Baka Wulung sendiri mengawal Pangeran Mas mengungsi ke giri Pangeran Balaga ditangkap pasukan Mataram setelah pasukannya hancur Tadinya hendak dibawa ke Mataram sebagai tawanan, akan tetapi di jurang jero dia dibunuh Pasukan Sumeneb dan lain-lain juga kalah Adipati Sumeneb sendiri melarikan diri akan tetapi terbunuh dalam pelariannya Demikianlah, seluruh Madura takluk dan dikuasai Mataram Akan tetapi, sesuai dengan niat semula ketika menundukan semua daerah Yaitu hendak mempersatukan mereka agar bersatu dan kuat menghadapi Kumpeni Belanda Sultan Agung bukannya menjajah Madura Sultan Agung menerima Raden Prasena yang dibawa ke Mataram oleh Kiyai Juru Kiting Bahkan menganggapnya sebagai anak angkat dan memberinya gelar Pangeran Cakraningrat Kemudian, Raden Prasena atau Pangeran Cakraningrat inilah yang diangkat menjadi penguasa seluruh Madura dengan berkedudukan di sampang Dengan demikian berarti bahwa Madura bukan menjadi taklukan, melainkan menjadi sekutu yang baik dari Mataram Setelah perang selesai, para pendekar dibujuk oleh Kiyai Juru Kiting untuk dibawa menghadap Sultan Agung Sultan Agung mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka Akan tetapi sia-sia saja ketika Raja itu hendak menghadiahkan pangkat kepada mereka Mereka memilih hidup sebagai kawula biasa, tidak terikat oleh kewajiban negara Kiyai Jaya Wijaya kembali ke tempat pertapaannya, yaitu di Lembah Bengawan Solo Kiyi Changak Awu kembali ke perguruan Jati Kusumo Sutejo dan Retno Susilo melanjutkan perantauan mereka untuk mencari anak mereka yang hilang Seperti juga semua pendekar yang lain, Parmadi dan Muriani menerima hadiah masing-menasing seekor kuda yang baik dari Sultan Agung Hadiah ini terpaksa mereka terima karena kalau ditolak, tentu mendatangkan perasaan tidak enak Setelah berpisah dari yang lain, Parmadi dan Muriani menunggang kuda keluar dari kota Raja Mataram Mereka menjalankan kudanya dengan congklang dan santai Setelah tiba di luar pintu gebang, mereka menahan kuda masing-masing Nimas Muriani, sekarang kita boleh bernapas lega Sudah selesai tugas kita membantu Mataram menaklukan Madura, benar, Kakang Dan aku akan kembali ke Gunung Muria Aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi Maka guru Kuki Ageng Beranjang kini merupakan pengganti orangtuaku Ah, kenapa engkau berkecil hati, Nimas? Bukankah di sini ada aku yang akan melindungi dan menemanimu selamanya? Aku akan mengantarmu sampai ke Gunung Muria Kemudian aku akan mencari dulu keluarga orangtuaku di Pasuruan Agar aku mendapatkan pengganti orangtuaku atau wali Setelah itu, baru aku akan datang bersama waliku ke Gunung Muria untuk meminangmu kepada Paman Ki Ageng Beranjang Muriani mengangguk Memang tidak perlu kita tergesa-gesa dalam hal perjodohan, Kakang Berilah aku waktu untuk mempertimbangkan secara mendalam Selain engkau akan mencari keluarga orangtuamu Juga aku masih merasa penasaran tentang diri Satya Brata yang telah menipuku Aku tidak akan merasa tenang kalau Jahanam itu belum terbasmi dari muka bumi Juga, kita masih harus bersiap siaga membantu Mataram Kalau sewaktu-waktu Mataram berperang melawan Surabaya dan Giri, dua daerah yang belum tunduk Setelah itu, barulah kita benar-benar dapat bernapas lega dan boleh bicara tentang perjodohan Aku setuju, Nimas Mari kita berangkat Dua orang muda yang elok itu membalapkan kuda mereka dan sebentar saja dua ekor kuda itu berlari cepat Meninggalkan debu mengepul tinggi Sampai di sini episode pertama dari kisah Seruling Gading yang menceritakan sekitar jatuhnya Madura oleh Mataram telah tamat Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca Bagaimana dengan kisah selanjutnya tentang Parmadisi Seruling Gading dan Muriani? Bagaimana pula dengan Satya Brata dan Nini Maya Dewi, dan para tokoh lain? Kalau tiada aral melintang mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan mereka dalam episode berikutnya, yaitu Geger Surabaya dan Giri Tamat Terima kasih telah menonton!